Bidokkes Polda Bungkulu telah menerima hasil DNA tengkora asal curup dari laboratorium Pusdokkes Polri. Dalam press conference Rasa 10 Maret, rumah sakit Bayangkara yang dihadiri Kapolres Rejanglebong AKBPD Nibudiono mengatakan bahwa tengkora tersebut benar milik AA 15 tahun, yakni remaja asal curup yang ditemukan 22 Januari lalu. Sebelumnya AA sempat dikabarkan hilang pada 8 November 2019. Bidokkes Polda Bungkulu telah memeriksa sampel gigi dari tengkora yang diduga milik AA. Bidokkes juga membenarkan bahwa tengkora tersebut adalah milik AA. Identifikasi bahwa memang suspek dari AA adalah merupakan anak biologis dari Bapak HM. Sekian mungkin secara resmi sudah kami sampaikan secara detail bagaimana dari hasil pemeriksaan DNA tadi. Sekiranya itu Pak Kompres, terima kasih. Korban sendiri tidak dilakukan mutilasi oleh tersangka ini. Jadi begitu korban meninggal, kepalanya dibungkus oleh kantong plastik tadi, terus keseluruhan badannya dimasukkan ke dalam karung, utuh gitu. Langsung dibuang oleh korban. Jadi untuk proses mutilasinya tidak ada di sini. Terima kasih. Sebelumnya Polres Rejang Lembong telah menahan YA warga Telang Ulu Kecamatan Curup Timur yang telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan AA. Pelaku bermodus mengajak korban bertemu dan menyekap korban dengan niat mengambil barang-barang milik korban. Dari pengakuan pelaku tidak dilakukan mutilasi terhadap korban. Tetapi pelaku membunuh korban, kemudian memasukkan badan korban ke karung dan membungkus kepala korban dengan kantong plastik. Usai pers konferensi, tengkorak tersebut kembali diserahkan dari Kabit Dokes ke Kapolres Rejang Lembong. Kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Feby Elmas Dito melaporkan dari Kota Bengkulu. Selamat menikmati.